Seorang wanita muda nampaknya hilang di rumahnya sendiri, mama muda ini nampaknya kehilangan juga banyak harta. Ternyata setelah dicari beberapa hari, pelakunya tak jauh dari rumahnya. Seorang wanita bernama Nani datang ke rumah sang adik Mira. Mira sendiri bernama Mira Marlina berusia 22 tahun, Mira sendiri juga ibu rumah tangga. Namun saat Nani datang ke rumah Mira, tak ada Mira di dalamnya. Nani berpikir kalau Mira sedang keluar, namun ditunggu-tunggu hingga malam, bahkan Mira tak kunjung datang. Tak hanya Nani yang bingung, sang suami pun bingung karena nampaknya Mira tak pernah seperti ini. Setelah dicari kemana-mana, terlihat ada satu jejak kaki di belakang rumah, banyak juga berasumsi kalau ada orang datang ke rumah sebelumnya. Namun kakak dari Mira, Nani tak tahu siapa yang datang. Saat melihat-lihat rumah, ternyata ada juga beberapa barang yang hirang. Uang 3 juta di dompet, laptop, handphone, dan juga iPad. Saat itu langsung berasumsi kalau ada orang yang mencuri dan juga menculik Mira dari rumahnya. Pihak keluarga pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, mencari juga Mira di beberapa tempat, mencari ketemannya, dan juga langsung membuat status di sosial media meminta bantuan kepada orang-orang di internet. Meski sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, namun beberapa hari pun tak kunjung Mira ada kabar. Pihak dari keluarga pun terus mencari Mira, bahkan di sosial media pun banyak yang mendoakan supaya Mira secepatnya bisa pulang dan ditemukan keluarganya. Suami dengan keluarga Mira pun penasaran ada apa dengan Mira. Mira sendiri tak pernah punya masalah, tak pernah punya musuh, namun tiba-tiba menghilang. Meski ada ucapan yang menyebutkan kalau Mira kabur sendiri, namun keluarga tak percaya. Karena menurut keluarga, Mira bahagia dengan suaminya dan tak pernah lepas dari keluarganya. Ayah Mira yang tak putus asa mencari Mira, mencari lagi di dekat kalangan rumah Mira. Saat itu ayah Mira pun keluar dari rumah Mira dan ke belakang rumah. Di belakang rumah Mira pun ada rumah tetangga yang nampaknya kosong. Di situ pun nampak terlihat grap dan juga ada sepiteng. Ayah Mira mencari Mira dengan cara membuka sepiteng itu dan mengobok-obok sepiteng ternyata. Ditemukan sosok-sosok mayat yang mengambang, ayah Mira pun berteriak histeris melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak menunggu waktu lama pihak kepolisian pun datang untuk memeriksa TKP dan langsung membawa jasad itu ke rumah sakit. Yakin di rumah sakit dipastikan kalau itu adalah jenazah Mira. Pihak kepolisian pun menyebutkan dari hasil otopsi, Mira mengalami penganyayaan sebelum dirinya meninggal. Bahkan dirinya memang meninggal lalu dimasukkan ke sepiteng. Keluarga tak menyangka siapa pelakunya, tak pernah menyangka kalau ini terjadi di keluarga mereka. Keluarga menyerahkan semua permasalahan ini kepada pihak kepolisian dan segera menginginkan pihak kepolisian menangkap pelakunya. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki, mengintrogasi juga saksi-saksi di daerah kejadian tersebut. Pihak polisi pun akhirnya dengan bekerja keras mendapatkan empat identitas pelaku, dua di antaranya ternyata tetangga Mira. Tersangka SS berusia 16 tahun sementara DS berusia 13 tahun. Dan dua orangnya masih menghilang. DS dengan SS sendiri menyebutkan hanya memberi info tak melakukan pencurian apalagi menghabisi korban. Pihak berwajib melakukan pengejaran terhadap kedua orang lainnya yaitu Saturyosa Putra berusia 19 tahun dan Aris 21 tahun. Mereka akhirnya diamankan di dua tempat berbeda, melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian, akhirnya didor pihak kepolisian di kaki. Menurut keduanya mereka tak membantah mengakui kalau mereka melakukan penganiayaan dan merampok. Bahkan mereka pun menyebutkan kedua orang lainnya tak ikutan. Pada saat itu ceritanya keempat berkumpul, mereka mencari uang dengan cara yang cepat dan mereka pun langsung mengarah ke rumah Mira yang hanya dengan kedua adiknya. Saat itu kedua adik Mira masih kecil dan tak akan mengerti, mereka juga tahu kalau Mira punya uang. Dua pelaku lainnya memang gak ikutan, sementara dua pelaku lainnya yaitu Aris dan Ryo melakukan perampokan dan menghabisi Mira. Karena mereka menyebutkan mereka panik ketahuan oleh Mira. Mereka pun membawa Mira ke belakang rumah dan memasukkan Mira ke spitting. Dengan harapan mereka tak akan ketahuan karena di spitting itu tertutup dan memang tak pernah ada orang yang lewat. Saat itu SS dan DS tak ditahan karena mereka di bawah umur dan mereka tak melakukan apapun. Mereka hanya mendapatkan pengarahan dari keluarga dan dari pihak kepolisian. Sementara Aris dan Ryo dinyatakan bersalah usaha menjalani beberapa kali persidangan dan diponis 15 tahun penjara. Keluarga dari Siti pun kecewa atas masalah ini. Karena keempatnya menurut keluarga Siti bersalah, bahkan dua orang anak tetangga tersebut pun menurut keluarga Siti bersalah. Keluarga hanya bisa mendoakan Siti diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Dan keluarga pun nampaknya harus ikhlas menerima kenyataan kehidupan mereka. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.